Baik, Romo. Tadi kalau kita bergaul nih, Romo, dengan orang yang gay, itu menular nggak, Romo? Saya punya kenalan dari sejak kecil sampai besar. Ibu saya punya kenalan yang gay juga. Temennya yang pintar masak, pintar menjahit. Tapi saya tidak ketularan. Memang mereka ini sangat sensitif. Gampang tersinggung, kita harus jaga ucapan kita, nggak boleh sembarangan. Mereka cepat sekali marah. Lama-lama saya hati-hati. Mula-mula ya sembarangan. Tapi lama-lama setelah saya tahu karakternya seperti itu, saya jadi hati-hati sekali kalau bicara dengan mereka. Dandannya rada heboh ya. You tahu heboh kan? Banyak pernik ya. Pakai cincin, pakai gelang, pakai rantai. Bajunya juga nyentrik sedikit lah. Alisnya dicabut misalnya, kalau dia gay. Tapi yakinlah, you tidak akan ketularan. Karena ini bukan penyakit menular. Mereka sedang membayar karma buruknya dari kehidupan yang dulu, itu tidak akan menularan kita. Kita sebagai teman ya bersikap lah sebagai teman yang baik. Kalau dia perlu bantuan, kita tolong. Dia minta pendapat, kita kasih saran. Tadi ada seperti pemberian hormon ya, Romo ya. Kalau pemberian hormon harus berkali-kali kali ya untuk itu ya. Betul, betul. Tidak cukup sekali. Dan itu mesti konsultasi terus dan mahal. Ya, mahal. Tidak cukup sekali.